Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya dari Tadabur Adventure Jadi ini saya berangkat bekerja arah batu Nah ini pos landung sehari sudah sepi ya Jadi sekarang tanggal 2 Juni Tepatnya hari Selasa Ini saya berangkat pukul 8 lebih 15 menit Jadi seperti yang dilihat tadi Untuk pos penjagaan di landung sehari sudah tidak ditutup lagi ya Karena masa PSBB sudah berakhir Dan sekarang adalah masa transisi menuju new normal Berdasarkan keputusan Pemerintah daerah Malang Raya Yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu Jadi PSBB kemarin berakhir tanggal 30 atau 31 Mei ya Jadi mulai tanggal 1 Juni Itu diperlakukan masa transisi new normal ya Jadi untuk sekarang itu masih belum new normal Jadi masih ada jarak sekitar 7 hari atau seminggu ya Menuju new normal Jadi mungkin ada yang bilang sudah new normal Area Malang itu masih belum ya Jadi sekarang masih masa transisi Nah bisa dilihat tadi Postnya sudah tidak ada Nah sekarang jalanannya juga Sudah Agak rame Tapi untuk sekarang ini masih sepi ya Mungkin masih suasana lebaran juga Nah ini saya sampai daerah Sengkaling Tapi ini jauh gitar jam 8 Sudah banyak yang lalu langir-langir Jadi untuk hari ini pun Kebanyakan kalau dilihat masih banyak yang sudah bekerja ya Jadi seperti saya ini sudah masuk kerja Jadi sambil berangkat sambil saya buat video perjalanan seperti ini Untuk memantau situasi terkini ya Jadi kalau kita lihat di berita di internet ya Jadi untuk warga luar kota Malang itu Kalau ingin ke Malang Masih dibatasi ya Jadi meskipun PSBB berakhir Pos-pos di perbatasan kota itu Masih ada ya Seperti pos di Singosari Di Lawang Terus di Kepanjen Kalau lihat di berita itu masih ada ya Mungkin nanti yang masuk dari luar kota Malang Masih ada Pengecekan seperti PSBB kemarin Dan ditanyai juga keperluannya apa Mungkin seperti itu ya Karena pada masa transisi ini Warga kota Malang Masih dipantau ya Jadi Bagaimana nanti peningkatannya Apakah semakin baik atau semakin buruk Ya semoga saja semakin baik Nanti untuk persiapan New normal baru Jadi Perlu dipantau dulu Terutama untuk yang Terkena Atau yang Status positif Covid ya Jadi Jika Statusnya menurun Statistiknya menurun Nanti Insya Allah bisa Diperlakukan lagi New normal dengan Lebih baik lagi Nah mungkin jika Makin buruk Mungkin nanti ada Kebijakan sendiri ya Jadi Selama seminggu ini Dipantau terus ya Oleh Wali kota dan Petugasnya Oke sekarang Saya Sampai Ini barusan Melewati Kampus Pasca Sarjana Wynn ya Bisa dilihat ini Masih Sepi ya Mungkin masih Suasana lebaran Tapi sudah ada Banyak Mobil Nah depan ini Ada pos penjagaan ya Tapi kurang tahu Ada Penjagaannya Dibuka Apat ditutup Kalau dulu Agak ketat Oh ini Sudah Ada polisinya Cuma Di posnya Saja ya Jadi Tidak ada Pengecekan Seperti kemarin Mungkin karena ini Masih dalam Ruang lingkup Malang Raya ya Jadi Agak Longgar ya Kecuali Kalau perbatasan Malang Raya Jadi di Yang saya sebutkan tadi Perbatasan Dengan melitar Dengan pasuruan Batu Mungkin Ada pemeriksaan Tersendiri Dengan Kediri juga Jadi Perlu Diwaspadai ya Meskipun PSBB sudah Berakhir Tapi Tetap Kita Berlakukan Nah ini Saya baru Berhenti dulu ya Beli Nasi pecel dulu Untuk sarapan Kita Sudah Masuk Ke Kota Batu Ini ya Tadi Kita Melewati Pertigaan Post Tadi Ini Depan Ini Ada Jatim Park 3 Sepertinya Masih Belum Buka Jadi Untuk Masalah Transisi Ini Beberapa Tempat Wisata Itu Ada Yang Belum Siap Ya Karena Masih Belum Mempersiapkan Fasilitas Ya Jadi Untuk Menyambut New Normal Jadi Perlu Adanya Fasilitas Selalu Adanya SOP Yang Diubah Dari Sebelumnya Ini Masih Sepi Jadi Kalau Dilihat Di Berita Itu Di Malang Raya Kan Dan Di Kota Batu Kan Terkenal Dengan Tempat Wisata Jadi Untuk Kalau Tidak Salah Ya Tadi Saya Barusan Baca Itu Di Kota Di Apa Di Jatimpak Jatimpak Club Jatimpak Satu Dua Tiga Dan Lain Lain Itu Masih Belum Buka Ya Karena Masih Mempersiapkan Fasilitas Yang Terbaru Dan Keamanannya Dan Juga Beberapa Tempat Wisata Lainnya Seperti Kalau Di Malang Ada Jodipan Itu Masih Tutup Jadi Dari Warganya Sendiri Masih Belum Siap Karena Masih Melihat Perkembangannya Bagaimana Perkembangannya Covid Di Malang Raya Ini Karena Masih Belum Melandai Atau Belum Turun Jadi Untuk Jaga-jaga Ya Diantisipasi Karena Mengingat Tempat Wisata Sendiri Misal Dibuka Kan Juga Sangat Berpotensi Ya Khawatirnya Ya Takutnya Terjadi Peledakan Klaster Yang Terjangkit Berdasarkan Perkataan Wali Kota Malang Tadi Seperti itu Mungkin Bisa Dilihat Di Artikel Di Internet Ya Banyak Mungkin Nanti Bisa Saya Cantumkan Di Deskripsi Video Kita Memasuki Jatim Park 3 Ini Di Depan Dan Sebelah Kan Ada Kampung Susu Yang Kalau Tidak Salah Nah Bisa Dilihat Nah Ini Masih Sepi Ya Jatim Park 3 Karena Masih Tutup Jadi Mungkin Bagi Yang Ingin Rekreasi Ke Jatim Park 1 2 3 Mungkin Sementara Ditunda Dulu Ya Karena Masih Tutup Ini Tunggu Kebijakan Baru Nanti Ya Mungkin Sekitar 5 Hari Kedepan Ketika New Normal Mungkin Ada Kebijakan Sendiri Jadi Intinya Sering Buka Internet Untuk Mengupdate Informasi Terbaru Nah Ini Jadi Saya Perjalanan Dari Landung Sari Menuju Ke Kota Batu Ya Ke Bumi Aji Ya Mungkin Nanti Kalau Tidak Cukup Nanti Videonya Saya Potong Jadi Dua Part Jadi Meskipun PSBB Sudah Berakhir Harap Berhati Hati Jadi Tetap Physical Distancing Jaga Jarak Jangan Berkumpul Terlalu Banyak Dan Juga Tidak Hanya Sektor Wisata Sektor Pendidikan Terus Sektor Perekonomian Seperti Di Pasar Itu Juga Masih Disusun Sekarang Masih Ada Perancangan Dalam Menyambut New Normal Di Malang Raya Jadi Terus Update Berita Di Internet Jadi Supaya Tidak Tertinggal Informasi Jika Ingin Kemal Malang Raya Ya Mungkin Itu Dulu Ini Sampai SMP 3 Kota Batu Ya Mungkin Setelah Ini Saya Aranjut Ke Part 2 Oke Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh